Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang seremati Menko Polhukam beserta seluruh Menteri Kabinet Indonesia Maju, beserta seluruh Ketua dan Kepala Lembaga Panglima TNI Kapolri Gubernur Aceh, beserta seluruh Horkom Pindah Aceh, Bupati dan Wali Kota yang hadir dari PD Aceh Utara, Aceh Selatan, Bapak-Ibu hadirin dan undangan yang hadir secara fisik maupun virtual, khususnya para korban dan atau ahli waris korban yang saya hormati. Pada hari ini kita berkumpul secara langsung maupun virtual di Kabupaten Pidi, Provinsi Aceh, ini untuk memulihkan luka bangsa akibat pelanggaran HAM berat masa lalu yang meninggalkan beban yang berat bagi para korban dan keluarga korban. Karena itu, luka ini harus segera dipulihkan agar kita mampu bergerak maju. Dan pada awal bulan Januari yang lalu, saya telah memutuskan bahwa pemerintah menempuh penyelesaian non-judisial yang fokus pada pemulihan hak-hak korban tanpa menegasikan mekanisme yudisial. Dan hari ini kita bersyukur, Alhamdulillah, bisa mulai direalisasikan pemulihan hak-hak korban pelanggaran HAM yang berat di 12 peristiwa yang sekaligus menandai komitmen bersama untuk melakukan upaya-upaya pencegahan agar hal serupa tidak akan pernah terulang kembali di masa-masa yang akan datang. Saya mendapatkan laporan dari Bapak Menko Pulhukam bahwa korban dan keluarga korban di Aceh telah memulai, telah mulai mendapatkan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan keterampilan kerja, jaminan hak untuk kesehatan, jaminan keluarga harapan, dan perbaikan tempat tinggal, serta pembangunan fasilitas-fasilitas lainnya. Itu saya minta maju ke depan, tadi yang mendapatkan biasiswa. Dekat-dekat sini, enggak usah takut. Ya, dikenalkan nama? Perkenalkan, nama saya Akbar Maulana. Akbar Maulana. Panggilannya Maulana atau Akbar? Akbar. Panggilannya Akbar. Akbar, sekarang kelas berapa? Kelas 2 SMK. Kelas 2 SMA? SMA. 2 SMK. Kelas 2 SMK. Di PD? Di Nisam. Di Napa? Oh, di Nisam Aceh Utara. Oh, di Nisam Aceh Utara. Bisa menceritakan sedikit mengenai peristiwa yang ada? Entah dari cerita orang tua atau cerita dari tetangga. Cerita tentang Simpang KKA ya? Iya, cerita mengenai peristiwa di Simpang KKA. Oh, ini peristiwanya yang Simpang KKA. Iya, silakan. Dikit saja apa yang Akbar tahu? Ya, waktu itu ayah saya lagi pulang sekolah. Ayah baru pulang sekolah? Baru masa sekolah. Masih muda. Oh, masih muda masih sekolah. Terus, kelas berapa itu? Kelas. Tidak tahu. Tidak tahu. Terus, pulang sekolah. SMA, SMK atau masih? SMA. SMA, pulang sekolah. Terus? Ada rame-rame di depan pintu masuk Simpang. Ada rame-rame di pintu masuk Simpang KKA. KKA, iya. Iya, saya. Pergi? Ayah Akbar ke? Ngapain pergi ke sana? Kan rame-rame ikut. Rame-rame ikut, gitu aja. Penasaran, Bapak. Penasaran, gitu. Terus? Ini yang cerita seperti ini siapa yang mau beritahu? Bapak. Bapak? Oke, terus? Ya, ditembak ya. Ketembak di situ. Iya. Terus? Akbar lahir. Gimana? Ceritanya gimana? Habis ditembak ya, diharap. Habis ditembak? Tidak tahu, saya. Diharap. Terus? Tidak semua diceritakan, sehingga nggak tahu? Iya. Berarti peristiwa ini sudah berapa tahun? Akbar saat itu? Belum lahir. Oh, belum lahir? Bentar, bentar. Yang ikut dalam peristiwa itu, Bapaknya Akbar? Ya, Bapak. Bapak sekolahnya Bapak, bukan saya. Bapak masih muda. Masih muda? Iya. Kok belum lahir? Belum. Bapaknya belum nikah? Belum. Terus ini dapat biasiswa apa ini? Biasiswa sama jaminan kerdu Indonesia sih? Iya. Biasiswa untuk sekolah di SMK. Plus universitas. Universitas juga? Iya, masuk. Iya. Iya. Saya kan belum ngecek ini apa, dapatnya apa. Biasiswa, SMK dan universitas. Karena Pak Menterinya nggak ada, saya nggak bisa tanya. Pak Menko betul? Betul? Ya. Apa yang ingin Akbar sampaikan di majelis ini? Nggak ada? Nggak tahu. Nggak tahu, yaudah. Selamat. Ya, udah. Terima kasih, Akbar. Terima kasih, terima kasih. Ini, ini. Saya masih belum nangkep. Kemudian, pada siang hari ini juga hadir dua orang dari Rusia dan juga dari Ceko, yaitu Bapak Suryo Martono, ini dari Ceko, dan juga Bapak Sudaryanto Priyono dari Rusia. Boleh naik ke panggung, Pak? Beliau ini datang jauh dari Ceko dan dari Rusia. Yang saya tangkap, saya belum berbicara dengan beliau-beliau ini banyak, baru ketemu di sini. Yang saya tangkap saat itu ada biasiswa untuk para mahasiswa. Betul, Pak? Ya, betul. Iya. Dan dikirimkan dari Indonesia ke Rusia maupun ke Ceko. Kemudian ada peristiwa 65, beliau-beliau ini tidak bisa kembali ke Indonesia. Bayangkan, masih mahasiswa. Mungkin Pak Suryo Martono bisa bercerita pendek. Ya, pada waktu September 30, 65, terjadi sesuatu peristiwa di Indonesia yang menyangkut adanya kudeta di Indonesia. Dan apa yang kita terima adalah bahwa kudeta itu didalangin oleh Bung Karno. Dan buat saya pribadi, itu sangat tidak masuk akal, sebab Bung Karno waktu itu sudah menjadi presiden dan dengan kedudukan yang kuat. Pak Suryo, saat itu umur berapa? Waktu itu umur 20, itu tahun 65 berarti, 22. Umur 22 menjadi mahasiswa di mana? Di Ceko. Universitas di Ceko. Universitas di Ceko, ya. Yaitu Sekolah Tinggi Ekonomi. Sekolah Tinggi Ekonomi di Ceko, atas biasiswa dari negara. Dari negara lewat Kementerian PT IP, Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan. Dikirim oleh negara lewat PT IP, atas semuanya biaya negara. Iya. Dengan perjanjian bahwa nanti setelah kita lulus, harus bekerja dibuat untuk negara paling tidak selama 3 tahun. Maka ikatan dinas harus bekerja untuk negara selama 3 tahun. Tetapi karena peristiwa 65, Bapak tidak bisa kembali. Tidak bisa kembali atau takut kembali? Tidak bisa kembali karena saya dicabut paspor. Saya dan 16 teman-teman di BPI Ceko Selagia waktu itu. Dicabut semua paspornya? Dicabut semua karena tidak mau, kita tidak mau menandatangani persetujuan atas terbentuknya pemerintahan. Yang baru? Yang baru. Oke. Kemudian Pak Surya Martono sekarang umur berapa? Dulu umur 22, sekarang umur berapa? 80. 80? Ya, bulan Desember. Kelihatan masih 40. Terima kasih. Pak Sutaryanto, dulu juga sama, dikirim oleh negara dari Biasiswa. Saya dikirim oleh Departemen Kooperasi dan Transmigrasi Indonesia. Dan menjadi mahasiswa di Institut Kooperasi Moskow. Sekolah di Institut Kooperasi Moskow. Atas Biasiswa Pemerintah Uni Soviet. Oh, yang memberikan Biasiswa Pemerintah Soviet. Ya. Terus? Terus setelah terjadi peristiwa 65, karena saya tidak memenuhi syarat screening, daripada itu dilakukan, karena di sana ada poin bahwa harus mengutuk Bung Karno. Ini yang langsung saya terima. Dan akhirnya, dalam seminggu sesudahnya, saya menurut surat pemberitahuan bahwa paspor saya sudah dicabut, dan saya kehilangan kewarganegaraan. Kemudian, Bapak sekarang, sampai sekarang tinggal di Rusia, di Moskow. Ya. Sesudah itu, saya mendapat jaminan dari pemerintah Uni Soviet untuk tetap belajar, dan menyelesaikan pelajaran di sana, dan kemudian dikasih pekerjaan sampai sekarang. Tapi saya sekarang sudah pensiun, jadi sudah meninggalkan. Saya sempat untuk menjadi dosen di Universitas Kooperasi Rusia, menjadi dekan, dan telah mengadakan beberapa kunjungan ke Indonesia, mengadakan beberapa pembicaraan dengan universitas-universitas di Indonesia, membaca sedikit informasi dan ke Indonesia. Jadi, hubungan dengan Indonesia sesudah tahun 2000 kembali. Kemudian, pemerintah memberi Indonesia memberikan kesempatan untuk bisa mengunjungi Indonesia di mana diperlukan. Pak Tariento sama Pak Suryo, ingin jadi warga negara Indonesia lagi enggak? Sudah direncanakan, Pak. Soalnya saya bukan sendirian, jadi sudah punya tiga cucu. Keluarga besar, istri dari Rusia. Wah, bawa ke Indonesia kan belum tentu mau gitu ya? Ya, belum tentu. Tapi kalau diyakinkan, saya kira bisa. Kalau Pak Suryo, ingin kembali. Saya belum punya rejana karena sitrasu yang semacam ini, ini buat saya kejutan. Saya tidak mengira bahwa bisa terjadi langkah-langkah di dalam saya masih hidup. Terus terang saja, ini adalah suatu saat yang bersejarah, bukan saja buat saya, saya sih sudah tidak, bukan apa-apa lagi. Yang terutama yang dari buat generasi muda. Ya, jika ingin kembali jadi WNI, saya gembira dan kita semua saya kira gembira untuk menunjukkan bahwa memang negara ini melindungi warganya. Tarianto, Pak Suryo, terima kasih. Silahkan kembali. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia berat di negara kita Indonesia. Dan kepada para korban atau ahli waris korban, saya mengucapkan terima kasih atas kebesaran hati Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara sekalian untuk menerima proses ini setelah melalui penantian yang sangat panjang. Saya yakin tidak ada proses yang sia-sia, semoga awal dari proses yang baik ini menjadi pembuka jalan bagi upaya-upaya untuk menyembuhkan luka-luka yang ada. Awal bagi terbangunnya kehidupan yang adil, damai, dan sejahtera di atas fondasi perlindungan dan penghormatan pada hak-hak asasi manusia dan kemanusiaan. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim pada siang hari ini, secara resmi saya luncurkan program pelaksanaan rekomendasi penyelesaian non-judisial pelanggaran hak-hak asasi manusia ham berat di Indonesia. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.